Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita ini bermula dari kedermawanan seorang ibu Di tengah hirup tikuk sebuah kota, tinggallah seorang janda bersama seorang anaknya Profesi ibu ini adalah berjualan di warung makan kecil miliknya Yang telah ia rinti setelah suaminya telah tiada Tiap usai subuh, ia dibantu sang anak untuk berjualan hingga petang Bermodelkan pandai memasak makanan-makanan yang lezat Sang ibu ini percaya diri untuk membuka warung makan kecil miliknya Di tengah rumah makan mewah khas perkotaan Tak pernah sedikit pun terbesit pikiran jika warung makan kecil miliknya akan gulung tikar Sang ibu ini sangat yakin jika suatu saat nanti warung makannya akan menjadi rumah makan mewah lain Seperti rumah makan yang ada di sekelilingnya Berbeda dengan sang ibu, si anak kerap kali khawatir Jika warung makan kecil milik ibunya akan gulung tikar Yang menyebabkan sang ibu tidak lagi memiliki pekerjaan Hingga pada suatu hari masakan milik ibunya ini tidak habis terjual Namun ada satu kebiasaan unik yang selalu dijalankan sang ibu ketika masakannya tak habis terjual Yakni membagikan masakan-masakan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan Melihat kebiasaan sang ibu, sang anak makin khawatir Lalu sang anak berkata dengan sedikit kesal Ibu, aku yakin jika suatu hari nanti warung makan kecil milik ibu akan gulung tikar Bagaimana tidak, warung makan kecil ibu sangat sepi pengunjung Terlebih ibu sangat suka membagikan masakan-masakan yang tak habis terjual kepada orang lain Ditambah warung makan kecil milik ibu ini bersaing dengan rumah makan mewah yang ada di sekeliling kita Kata si anak sambil menunjuk rumah makan mewah itu satu persatu Lalu sang ibu tersenyum dan menjawab perkataan dari anaknya Anakku, ibu yakin jika suatu hari nanti warung makan kecil milik ibu ini akan menjadi rumah makan mewah Seperti yang kamu tunjuk tadi Jika masakan ibu tak habis terjual bukan berarti masakan ibunya tidak lezat Tetapi itu sudah menjadi rezeki bagi mereka yang membutuhkan Karena Allah lah yang menjamin segala dari kehidupan kita Setelah beberapa tahun berjalan ada seorang pria yang hendak berkunjung ke warung makan milik sang ibu Sambil memilih masakan-masakan yang ingin ia pilih Ia asik mengajak sang ibu berbincang-bincang Di tengah perbincangannya sang pria ini mengaku jika ia adalah salah satu orang yang sering dibantu sang ibu beberapa tahun silam Dulu pria ini bukanlah pria yang mapat Ia hanyalah seorang petugas penyapu jalanan yang tiap petang kerap sekali diberi sang ibu masakan-masakan yang tak habis terjual Kini ia adalah pengusaha kue yang sangat terkenal di kotanya Merasa rindu dengan masakan sang ibu Pria ini mencari-cari di mana lokasi warung makan milik sang ibu Setelah bertemu dengan sang ibu karena iba dan ingin membalas budi Sang pria ini memberikan sang ibu sebuah bangunan mewah untuk ibu berjualan Agar mendapatkan pelanggan yang banyak dan tak lagi menyisakan masakan-masakan di setiap hari Berdasarkan kisah tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa betapa dahsyatnya sedekah Jika kita lakukan dengan ikhlas Seperti kisah ibu tadi Meskipun dalam keterbatasan sang ibu tetap mau bersedekah Sedikit demi sedikit hingga akhirnya sang ibu menuai buah dari kesabaran Berdasarkan kisah tadi pula kita mampu belajar Bahwa Allah SWT tidak melihat besaran habanya ketika bersedekah Tidak harus dengan harta bersedekah dapat dengan tenaga Ilmu maupun hanya sekedar senyuman Karena sedekah adalah tentang kesederhanaan Namun mampu memberikan berjuta keajaiban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!